Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in secara umum jual beli itu in duit mana barang tapi bisa duit dulu barang belakangan apa itu pesanan, inden, tempah saya beli dengan ciri begini-begini-begini kualitas begini-begini, pirorgani oke, barang, duit belakangan namanya salam fasulun utawi iki iku fasal suwici wa yasiku lansah apa assalamu pesan, tempah halan halih tunai tunai itu duit dibayar sekarang barang belakang kamu ajalan dan tempuh hanya perjanjian dok, barang belakangan duit juga belah belakangan fima dalam hal takamala yang terpenuhi fihi ing dalam barang mau apa yang terpenuhi khom susara itu lima syarat boleh inden asal lima syarat ini terpenuhi lihat setahun yang punya matbutan bis sifat aduh yang punya yang orang apa itu matbutan bisa mereka dipanggiri dibatasi bis sifat dengan sifat begini merek apa blablabla yang punya yang punya ma apa itu jenis dalam yakhtalit kan ora campur-campur biar kelawan jenis maung apa airuhu yang lain ini campur-campur karu barang lio sulit ngontrol kualitasnya tapi di Indonesia ya sulit rujak barang pesen aku pesen rujak satu sebungkus gajar ulang tahun seumpet gak boleh pesen barang campur biar kerucay tahu ya campur walam tadkul lan oram lebuhu yang barang apaan naru geni tiihalati kanggu memproses ngowai barang mau ini juga sulit mungkin sembarang barang genteng ya karu geni botol ya karu geni roti ya karu geni mungkin ketika itu lebarang panggangan barang menunggu sulit ngontrol apa kematangannya seberapa kegosongannya seberapa sementara sekarang kita sudah modern pakai open berarti di open dengan sekian derajat sekian menit ya oke dan al-hukmu ya duru ma'al-illah hukum itu boleh apa tidak ya bergantung ilat kalau zaman berubah lalu ilat juga berubah hukum juga bisa berubah wanya kunalan yanto ono apa barang iku muayanan jelas tertentu mobil tau pom wanya kunalan yanto orang muayanan barang tertentu artinya akan ditunjuk barangnya ada kuih ya rosa pesan lantunya kuih kecuali kalau kuih bismillahirrahmanirrahim walamin muayanin dan dari orang dan bukan dari barang yang telah ditentukan sekali lagi yang namanya pesan aku realisasinya nanti barangnya durung durung ono semua mengkono lesi hadil muslam fi iku kadwe kaafsan barang yang dipesan sama ni atu syaroid ono wulung syarat bahwa an yasifahu bakdati kredinsi mensifati barang yang dipesan setelah menyebut jenisnya menyebut kualitas setelah menyebut nama barang wanau ihi dan macemi disifati dengan sifat-sifat lengkap alat yakhtalifu yang bisa berbeda-beda biar dengan sifat itu astamanu rego termasuk kalau pesan mobil pun cat juga amantentok nih abang metalik popo karena disambing itu terkait dengan kegemaran itu kadang juga harganya B beda cat ireng cat butih cat biasa cat metalik bedo jadi disebut sifat yang barangkali kalau sifatnya beda harga juga bisa beda beda wanyatku rohlan yanto nyebut copo kotrohu kadari pima dengan sebutan yanfil jahalah yang bisa menafikan unsur ketidakjelasan anhu sangking barang painkan alamun ono opotempah salam ikum ajalan tempoh dakarofi wakti mahalih maka dia harus menyebutkan waktu jatuh tempohnya wa'anyaku namawjudan indal istihkog dan hendaknya barang itu memang benar-benar ada ketika sudah berhak untuk serah terima jadi mas aku pesen barang ini terus ternyata barang ini seimport ke Jerman proses yang mulai ngurus izin bla 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 sampai menatangkan barang umum meronggulan lagi teko ini tetap nyanggupi di peseni telung dino ini mungkin jadi harus apa barang itu ada untuk ukuran umum saat serah terima barang itu ada dan dan dendaknya juga menyebut tempat serah terimanya serah terima disini apa apa dimana terkait dengan biaya pengiri pengiriman beda 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 ini beda cina regani 1 juta setengah gelem gelem di nanti beda kudu disebut serah terimanya di dimana makluman juga sudah ditentukan harganya berapa pakai uang apa beda beda dan hendaknya dua-duanya sudah saling serah terima tampan tinampan koblet tafaruki sakdurungi pisah wanya kuna aktus salami najizan wanya kuna lani anto aktus salami transaksi salam apa mau jeneng tempat kuna jizan le joro kita ngarani positif jadi positif jadi ya ya layak kulu kial sardi layak kulu tidak masuk yang bareng mau apa kial sardi kial sari tetap masuk kial sari tapi anak aku seneng rasid yuk katung tiga barang nilainya jutaan tidak 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 situ nyenyek meruduksi ya ya apa nyanyi reme hamoh abeh ancor Bismillahirrahmanirrahim nomor papat tentang salam wal aslu utawi dasar fi mengenai salam iku kalu dawiku sdiallahu ta'ala ya yuh alladina amanu ila tadayantum bidainin ila adalim musam mangfaktubuh hai orang-orang yang beriman ila tadayantum jika kalian transaksi utang biutang bidainin kelawan tempo itu tadi transaksi sekarang barang nanti ila ajalin sampai waktu musaman yang telah ditentukan ini koyok-koyok menyangkut pertama utang-utang biutang bisa juga menyangkut nambah inden ya kan ayat ini waktubuh maka catatlah olehmu wala binu abbas radul anuh ma arah Allah maksudkan bi dengan ayat ini assalam toh ono mimi tanpa mim tanpa mim kata ibn abbas yang dimaksud itu salam koal muslim mungkin kualitas apa orang-orang arab sampai sekarang bisa menurun ketelitiannya oke salah oke apa karena aktif ikut aksi jadi serapa tak mikir mutu warawalan nyerita sobal bukhari wa muslim ali bin abbas sin radul anuh ma kala qatima rawuh anabiyu sallallahu al madinata rawuh yang kuda madinah ketika itu wahum mahale utai penduduk madinah iku yuslifuna podo tempah bitam ri kelawan kurmo asanata ini dua tahun wassalasi tiga tahun jadi bayar saiki mungkin apa khawatir ada kelangkaan barang dan mereka punya duit itu bayar saiki anu aku pesen tapi tahun khas enggak enggak pokok untuk menjamin tahun sekarang sudah ada calon dimakan tahun depan ada calon yang dimakan itu modele tempah atau pesen itu sampai setahun sampai dua tahun podo kalau pesen perawan nengga lulus 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 fakwala bareng uruh praktek transaksi unukui terus nabi daw man bareng siapa aslava pesen visya in mengenai suatu benda bareng valius ciluf enggak lah dia pesen inden vi kailin maklum dengan takeran yang jelas wawazinin maklum dengan timbangan yang jelas ilak jalin maklum sampai tempo jatuh temponya juga jelas muayyanan ini maksudnya ayinan berupa benda hadirotan yang hadir yushar ilaha yang kena di juding jadi berarti akat bukan akat tempah bukan akat pesen akat jual berarti barang aku aku pesen mentor nanti laku barang enak kok pesen di anal asla korona sejunikang asal filha fi hak kati salam indalam hak kata tempah iku kahu anane tempah iku dainan apa di hutang tidak 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 tunai wal aslutawid dasar fima sabako min syaro iti kaulih ta'ala min syaro iti wal aslutawid dasar fima dalam hal sabako yang telah lewat min syaro iti ada 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 lho musuk min syaro iti kaulihi orang orang wala aslutai dasar fima yang dalam barang barang sahabat kaw 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 min syaro iti rupi rupi syarat ma'u dasar iku kauluh dawi Allah ta'ala ila ajalin musamma juga wa kauluh sabta rasulullah sallallam fi kailin maklum wawazinin maklum ila ajalin maklum was tum bito dan diistimbat atau dikiaskan ma'u barang barang lam yudga yang yang belum disebut dalam ayat dan hadis diistimbat mima dari apa-apa yang telah disebutkan keterangan kedua serah terima sebelum pisah ay tegesi anyak bito sudah menerima menerima uang mukai dp anyak bito menerima al-muslam ilaih orang yang dipesan menerima roksa malis salam uang pangkal atau uang dp kapan menerimanya di majelis sila akdi di majelis keran saksi lika uli sallallam man as salaf fal yus lif wah adha utawing ini kiku makna maknanya wallah alam terus apa sifatnya harus positif sidotenan orang gantung orang gantung aku pesen tapi anakku cocok anakku mubi lek racocok ya batal ya rasidop pesen lian 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 akdat salami korona setun akad tempah akad pesen fihi di dalam akad pesen gororon ada unsur spekulasi ojo ditambahi spekulasi mana min wajhi min wajhin dari satu sisi kenapa dianggap spekulasi karena salam itu mengatranat akad atas sesuatu yang belum ada sedangkan dalam khiar syarat gororon ada spekulasi lagi min wajhin dari sisi lain apa spekulasi ini anak erasan tiba erasi rasidop dimana spekulasinya dimana akad itu dalam resiko kotor resiko akad itu ada dalam resiko jadi atau apa hurung apa hurung cancel falih jema'u maka tidak boleh dikumpulkan gororon spekulasi ditambah spekulasi mana najizan maknanya harus mandian berlangsung mubroman pasti nafidan jadi lestari paslun wakulu majazah rohnuhu fiduyun wakulu majazah ini kalimatnya kurang bisa jahazah jahazah rohnuhu jahazah rohnuhu jahazah maka boleh juga rohnuhu menggadaikannya sah dijual berarti sah digadaikan fiduyun untuk jaminan hutang wal aslutawidah sarfihi mengenai rohn gaden tauluhu ikudawik sya Allah ta'ala wa inkuntum ala safari walam tajidu katiban farihan makbuduh sudah sudah klik video ini tapi jangan lupa ya buat kalian yang belum klik tombol subscribe silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dengan subscribe channel ini kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari ingat ya subscribe itu gratis tidak dipumut biaya apapun sekali lagi subscribe itu gratis terima kasih